Pertarung asal Simalungun Indonesia, J.K. Saragi akan menghadapi Lukas Alexander di UFC Vegas 82 akhir pekan ini. Pertarungan ini akan disiarkan secara gratis oleh MOLAT TV, pada Minggu 19 November 2023 mendatang. Mantan juara kelas ringan One Pride MMA ini awalnya dijadwalkan untuk menghadapi Jesse Butler, namun Butler menarik diri dari pertarungan tersebut karena cedera. J.K. pada akhirnya akan menghadapi petarung asal Brasil Lukas Alexander, yang merupakan pemegang sabuk hitam BJJ dan seorang striker yang berbahaya. Secara jam terbang, Lukas Alexander sudah terlebih dahulu bermain di UFC. Rekornya di UFC sejauh ini adalah satu kemenangan dan satu kali kekalahan dari dua pertarungan yang dijalaninya. Dan laga melawan J.K. Saragi, akan menjadi pertarungan ketiga petarung asal Brasil tersebut di oktagon UFC. Dalam dua pertemuan sebelumnya, dia menang angka saat melawan Steven Peterson, dan kalah Sabni Shah dari Joe Anderson Brito. Hingga saat ini, J.K. Saragi sudah bertarung sebanyak 16 kali dengan raihan 13 kali kemenangan, dan 3 kekalahan. Sementara itu, Lukas Alexander sudah 11 kali bertarung dengan 8 kemenangan dan 3 kekalahan. Dikutip dari kompas.com, J.K. Saragi mengatakan, Saya terus memperdalam dan mengisi kekurangan-kekurangan saya agar bisa bertarung di UFC. UFC, kemarin berangkat lebih 20 kg, sekarang tinggal 6 kg lah ya, tetapi tidak apa-apa. Tinggal jaga-jaga pola makan saja, proses cuttingnya ketat, tetapi alat-alat yang kita butuhkan seperti sauna, semua dilengkapi. Selain itu, vitamin-vitamin juga ketat karena doping-doping kan tidak bisa, kita harus bekerja keras untuk menyiapkan badan ini. Tetapi juga dibantu dengan peralatan-peralatan penunjuang yang sudah disediakan oleh UFC. Cutting saya ini modelnya misal masih kurang 5 atau 6 kg, saya cuma nurunin itu satu malam. Itulah yang belum kita pelajari di Indonesia, kita biasanya jauh-jauh hari satu bulan harus sudah di bawah batas. Ternyata hal itu salah, karena akan mengurangi kekuatan. Waktu tarung berat kita cuma akan tambah 2 kg, padahal di UFC saat tarung-petarung bisa tambah 10 kg dalam hanya 12 jam, itu yang saya pelajari di sini. Makanya saya dilarang lebih 2 kg, ini saja masih lebih 7 kg aja, baru saat bertarung udah timbang bisa naik 10 kg. Latihan itu pagi 2 jam, sore 2 jam dan berganti teknik. Contohnya pagi latihan MMA, kemudian sore mungkin stand up. Kemudian ada latihan BJJ terus ada pelatih John Ditioning, ada 4 orang pelatih di sini. Baru nanti ada satu pelatih seperti Mark Fiore yang menggabungkan semua yang saya pelajari dari pelatih-pelatih tersebut, langsung dikombinasikan di latihan MMA jadi komplet, ungkap Jekas Saragi. Saat memasuki oktagon pada malam pertarungan, sebenarnya Jekas Saragi sudah membuat rekor dengan menjadi orang Indonesia pertama yang bertarung di UFC. Hal ini akan menjadi motivasi untuk atlet Indonesia lainnya untuk bisa berkarir di promosi tingkat dunia, dan secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas dari petarung-petarung yang termotivasi dari Jekas Saragi. Menurut teman-teman, mampukah Jekas Saragi mengalahkan Lukas Alexander, ataukah sebaliknya, berikan prediksi kalian di kolom komentar. Dan untuk link live streaming ada di deskripsi. yang terlalu terlihat di kolom komentar. Apa yang dilakukan Jekas? Oh ini ke arah perut dari Agung. Coba mencari ke arah perut dari Agung. Tapi kita ada Kelisa yang mencari kembali, memiliki satu perut dari Jekas Saragi. Terus kita lihat di pepet terus oleh Jekas. Uh ini di barat nih. Oh wow! Oh! Coba kita lihat Agung. Wow! Keras lagi bu. Dan Lukas sudah menerima satu perut di sana. Sekali lagi! Oh my lord! Satu perut dari Agung itu langsung merah. Bangganggu sekali. Wow! Strike! Back to standing in the center of combat a gun. Oh, nice! One check! Oh! Kepala tadi Bung, goyang. Lampaknya Agung tergoyang. Berondong bukulan oleh Jekas, Bung. Sekarang perut dari Agung. We're the nice little switch there. Beautiful job! But... Ini kembalikan lagi posisinya. Uh! Agresif sekali tuh Jekas. Terlihat. Lukas melakukannya bagus. Ya! Separate dia. Seorang striker membawa ke bawah, Bung. Oh! Kerasnya keras, Bung. Agnes, dan dia terus mencari untuk ini. Dan dia mencari perut di sini. Oh! Bisa diblock oleh Agung tadi. Oh! Keras, Bung! Kita lihat. Oh! Smashing sedikit. Smashing sedikit. Oh! Kerap. Kerap. Oh! Itu kek untuk keter. Ya! Tidak. 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 Tidak! 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 The high kick 1-2 by... Lukas Lukas, he attempt It didn't, it didn't man I've seen it on TV, but not But Lukas is just landing 1-2 Lukas with another Lukas opens up with a head kick Ty Kalisa shoots, misses Oh, the check hook that drops Shooting for the legs, like I don't know how the judges are seeing that Nice Ty Kalisa shelling up And there it is JK JK masih cukup tenang Oh 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 Nice Nice Masuk Masuk Ya, switch ke double Nah, ini dia Dari double, tadi, switch ke single Nah, ini dia Boleh bisa menjaga Wow Lalu menjaga Terus menjaga terus Wow Wow Cuma lagi Apa lagi Bukul lawannya ada di cage. Oh, lama juga. Halirnya cedera. Jangan cedera-cedera. Kena, kena, kena. Sudah sebut dalam. Sudah sebut dalam.